Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang mantan gangster terkuat yang hidupnya kembali diusik oleh masa lalunya. Ceritanya bakal menguras emosi deh. So, nggak usah kelamaan, langsung kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di sebuah kota kecil di Korea Selatan. Seorang pemuda bernama Taesik pulang kampung setelah 10 tahun lamanya tak bersuah. Dia pulang kampung menggunakan kereta api. Di dalam gerbong kereta, sembari menunggu kereta sampai stasiun tujuan, Taesik menyempatkan membaca buku Saku Usang miliknya. Dalam buku itu tertulis sumpah yang pernah Taesik tulis. Dia menulis, aku tak akan berkelahi lagi, aku tak akan mabuk lagi, dan aku tak akan menangis lagi. Sambil ngemil, lantas Taesik menambahkan tulisan baru nih di buku Saku Usang miliknya itu. Dia menulis, aku selesai ngemil, dan kemudian Taesik pun menjilangnya. Singkatnya, sesampainya di kota kelahirannya, Taesik sempat kikuk dengan suasana kota yang telah banyak berubah. Kemudian, dia lanjut mengunjungi sebuah kedai makan bernama Sunflower. Di kedai itu, dia memesan teh untuk sekedar bersantai. Kemudian, putri pemilik kedai bernama Choi menyapanya. Di sinilah Taesik menjelaskan niatannya berkunjung ke kedai ini untuk menemui Dokja, yaitu pemilik kedai Sunflower. Choi yang tidak mengenal Taesik lantas memberitahu jika Dokja ibunya sedang pergi berpelanja di pasar. Choi pun menyarankan pada Taesik untuk berkeliling sekitar atau sekedar mengunjungi sauna, agar dia tidak jenuh menunggu ibunya pulang dari pasar. Menuruti saran dari Choi ini, Taesik lantas berkunjung ke pemandian air panas, geng. Di ruang loker pemandian, Taesik niatnya mau lepas baju nih. Entah saking gapteknya atau bagaimana, dia nggak bisa membuka kunci loker yang sudah canggih menggunakan fitur Kailes. Hal ini membuat petugas pemandian kesal ya dengan ulah gaptek Taesik tersebut. Si petugas lantas menegur Taesik agar dia jangan kampungan deh. Masa buka loker aja nggak bisa? Setelah menegurnya, petugas ini melanjutkan pekerjaannya menata handuk lagi. Tapi ya lagi-lagi, dia mendengar suara loker yang dimainkan. Akibatnya petugas ini mulai emosi dan berniat menegur Taesik lagi. Eyalah pas mau menegur yang kedua kalinya, dia melihat badan Taesik yang penuh tato. Gile, premancin, cucok deh, hampir aja eike mampus, ucap petugas pemandian dalam hatinya. Di sini terungkap fakta baru geng, siapakah Taesik? Dia adalah mantan gangster yang telah pensiun dari dunia kriminal. Lanjut malamnya, di sebuah bar bernama Oracle. Di depan bar itu berjaga dua polisi di seberang jalan melihat bar dari dalam mobil polisi. Ternyata di depan bar itu sedang terjadi pemukulan antar sepasang kekasih ya. Anehnya, dua polisi ini hanya mengamati tanpa melerai mereka. Maka bisa disimpulkan bahwa kinerja polisi di kota tersebut lumayan bobrok nih geng. Lanjut di dalam bar Oracle, seorang pria bernama Changmu sedang memarai anak buahnya. Changmu emosi karena anak buahnya tak becus dalam bekerja. Changmu ini adalah gangster yang bertindak sebagai ketua keamanan bar tersebut. Sekedar info lagi, Changmu kawan lama Taesik ya. Kemudian tak disangka datang Taesik menyapanya. Changmu yang tadinya terlihat garang baharimau tiba-tiba saja berubah cupu jadi empus meong di depan Taesik. Keduanya pun mengobrol Changgung karena sudah lama tak berjumpa. Dalam obrolan mereka ini mengungkap fakta baru nih geng. Alasan mengapa Taesik tak pernah pulang kampung selama 10 tahun lamanya ternyata karena Taesik dipenjara. Dan kepulangannya ini sebagai bukti bahwa Taesik telah bebas. Setelah menyapa Changmu, Taesik lanjut menyapa Yangki kawan lamanya juga. Yangki adalah gangster yang bertindak sebagai anak buah mafia besar di kota itu. Usai menyapa kedua kawan lamanya itu, Taesik lantas kembali menuju gedai makan Sunflower untuk menemui Dugja. Setibanya di gedai, di sana Taesik disambut hangat oleh Dugja sang pemilik gedai. Merasa senang Taesik telah pulang, Dugja pun lantas menjamunya dengan hidangan makan malam. Dalam momen makan malam inilah, Choi dikenalkan pada Taesik oleh Dugja ibunya. Dugja menjelaskan pada Choi bahwa Taesik ini merupakan anak angkatnya. Tentu secara otomatis dia adalah kakak angkat Choi sekarang. Setelah makan malam itu selesai, Taesik pun disuruh istirahat oleh ibunya. Dia pun diantar Choi ke kamar yang sudah disiapkan. Di kamar itu sebelum tidur, Taesik merasa senang nih bahwa hari itu dirinya dapat berjumpa lagi dengan ibu angkatnya. Taesik pun kembali berjanji pada dirinya sendiri. Seperti yang dia pernah tulis pada buku saku miliknya. Aku tak akan mabuk lagi. Aku tak akan berkelahi lagi. Dan aku tak akan menangis lagi. Lanjut esoknya, hari itu Taesik bangun agak kesiangan. Dia pun dibangunkan Choi yang hendak berangkat ke sekolah. Choi membangunkannya karena mau menitipkan kunci rumah pada Taesik. Kemudian Choi pun bergegas pergi ke sekolahnya. Agak siangan lagi, Taesik mandi dan lanjut berkunjung ke kantor polisi setempat untuk wajib lapor. Alasan Taesik masih wajib lapor karena dia berstatus bebas bersyarat dari penjara. Di kantor polisi itu, Taesik berjumpa dengan Son, teman SMA-nya dulu yang sekarang jadi polisi. Kebetulan Son yang menangani bagian wajib lapor dan mereka pun saling bertegur sapa. Kemudian selesai wajib lapor, Taesik lanjut berkunjung ke rumah sakit. Di rumah sakit, Taesik berniat menghapus tato-nya ke dokter kulit. Maksud Taesik hapus tato karena dia ingin tobat dan tidak ingin dicap lagi sebagai berandalan. Namun dokter kulit yang ditemuinya itu merasa ragu pada Taesik. Sebab biaya hapus tato itu mahal loh, kata si dokter. Setelah dijelaskan rincian biaya hapus tato oleh sang dokter, Taesik pun mengurungkan niatannya untuk menghapus tato-nya. Tentu karena saat ini dia belum ada uang cash. Dan cerita beralih di pasar tradisional kota itu. Hari ini di pasar ada agenda politik dari seorang bernama Pansu. Pansu ini adalah anggota DPR sekaligus mafia tanah di kota itu, geng. Ceritanya jika Pansu kembali terpilih menjadi anggota Dewan periode berikutnya, maka dia berjanji pada warga akan merenovasi pasar jadi bagus. Dan singkatnya agenda politiknya selesai, Pansu pun bergegas balik ke kantornya. Setibanya di kantornya, Pansu mendapat tamu. Tamu itu adalah Dukja. Niat Dukja bertamu untuk menegur Pansu. Sebab Dukja kesal karena akhir-akhir ini preman suruhan Pansu memaksanya untuk menjual kedai sunflower. Di sini terungkaplah akar permasalahan baru. Bahwa kedai sunflower saat ini menjadi sengketa antara Dukja dan Pansu. Pansu sendiri berniat membeli kedai sunflower karena di kawasan itu nantinya dia akan membangun pusat perbelanjaan dan hiburan malam. Namun proyek pembangunan Pansu ini terkendala masalah pembebasan lahan terakhir yaitu kedai sunflower milik Dukja. Dukja sendiri enggan menjual kedai itu ada alasannya ya. Kedai tersebut bagi Dukja adalah kenangan satu-satunya dari almarhum suaminya dulu. Dan setelah Dukja melayangkan protes pada Pansu ini, dia pun pamit pergi sambil emosi ya. Sepulangnya Dukja di kedai, dia pun lanjut kerja lagi seperti biasanya membuat kimchi. Kebetulan dia dibantu Taesik yang saat ini belum punya kerjaan karena baru saja bebas dari penjara. Taesik yang menganggur merasa malulih pada ibunya. Lantas setelah membantu ibunya di kedai, Taesik berkeliling kota untuk mencari pekerjaan baru. Singkatnya setelah seharian berkeliling kota, Taesik berhasil mendapat pekerjaan di bengkel mobil bernama Wellbeing. Berkat keahliannya di bidang otomotif yang dia pelajari saat mendekam di dalam penjara. Kabar Taesik mendapat pekerjaan baru di bengkel dan tinggal di kedai Sunflower sampai ke Yankee temannya geng. Antara percaya tidak percaya dia mendengar kabar tersebut ya. Lanjut malamnya di kedai lagi. Di atap kedai, Taesik berniat merokok sehabis makan nih geng. Tadi sangka Choi memergokinya merokok dan membuat Taesik jadi sungkan. Choi pun menegur Taesik bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Taesik yang mendengar nasihat adiknya ini jadi merenung di kamar malam itu. Sembari merenungkan nasihat adiknya tadi, dia kembali membuka buku saku miliknya dan berkomitmen tidak akan merokok lagi dengan menyilang tulisan No Smoking. Lanjut esok paginya. Kabar diterimanya Taesik kerja di bengkel juga sampai ke pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian pun merespon kabar ini karena memang status Taesik masih bebas bersyarat. Maka Son ditugaskan oleh atasannya untuk mengawasi gerak-gerik Taesik. Sembari mengawasi Taesik dari dalam mobil polisi, Son pun menceritakan kisah masa lalu Taesik pada rekannya yang ikut berjaga. Flashback pun dimulai nih geng. Tepat 10 tahun yang lalu, kuta ini pernah dikuasai oleh gangster bernama Dopil. Waktu itu Dopil punya anak buah yang dia percaya yaitu Changmu dan Yangki. Bersama dua anak buahnya itu, Dopil berhasil menjadi gangster penguasa kota. Namun kejayaan Dopil tiba-tiba hancur dalam dua tahun saja. Taesik datang merebut wilayah kekuasaan Dopil dengan mudahnya. Alhasil, Dopil jadi emosi mengetahui banyak wilayahnya direbut oleh Taesik. Kemudian, dia menyusun siasat licik untuk balas dendam. Dopil berniat membunuh Taesik dibantu para anak buahnya nih geng. Namun sayangnya, rencana pembunuhan itu justru berujung duel maut. Meski menang jumlah, Dopil CS tidak mampu mengalahkan Taesik yang seorang diri ya. Bahkan Dopil harus meregang nyawa di tangan Taesik. Akibat insiden berdarah itulah, Taesik diringkus pihak berwajib dan dijebloskan ke dalam penjara selama 10 tahun. Sementara itu, Changmu dan Yangki digadang-gadang akan menjadi gangster penguasa kota berikutnya setelah tewasnya Dopil. Namun mereka justru harus berhadapan dengan Byungjin, seorang gangster bengis musuh bebu yutan Taesik yang lain. Sebagai upaya menguasai kota, Byungjin lebih cerdas. Dia menggunakan strategi dengan merangkul Pansu si mafia tanah. Tentu dengan kekuatan uang tanpa batas dari Pansu itulah yang membuat Changmu dan Yangki menyerah. Keduanya pun menyerah dan memutuskan gabung ke gengnya Pansu. Disitulah awal terbentuknya gengs terbesar di kota ini yang sekarang diketuai oleh Pansu. Flashback pun berakhir nih geng. Nggak kerasa aja nih setelah bercerita masa lalu Taesik yang panjang itu, ternyata jam kerja sudah selesai. Terlihat dari kejauhan, Taesik yang diawasi oleh Son pamit pulang pada bos bengkel. Disitulah Son dan rekannya segera keluar mobil untuk menyapa bosnya Taesik di bengkel itu. Di dalam bengkel, keduanya bertanya mengenai Taesik. Dan bos bengkel menjawab dengan mudahnya, Taesik itu pemuda baik dan tekun dalam bekerja. Dan sorenya beralih di kedai Sunflower. Choi yang baru pulang sekolah langsung ganti baju dan lanjut pergi ke tempat les. Tak lama Pansu dan Byungjin melintas di jalanan depan kedai itu mengendarai mobilnya. Pansu bertanya pada Byungjin, kira-kira kapan nih kedai tersebut bisa dibereskan? Byungjin pun tak mampu menjawabnya geng. Dan jelas hal itu membuat Pansu jadi marah padanya. Dia ingin segera masalah pembebasan lan selesai dalam 3 minggu ke depan. Lanjut di tempat les, hari itu Choi terat pusing nih menyimak pelajaran les matematika dari bu guru. Untunglah tak lama waktu istirahat pun tiba, sembari rehat biar gak gila mikir matematika mulu, Choi pun mengobrol dengan bu guru. Dia meminta tips supaya jago dalam matematika itu gimana bu. Namun saat mengobrol dengan bu guru, Choi terkejut melihat Taesik berada di tempat lesnya. Dia pun menyapa Taesik yang ternyata sedang melihat brosur pendaftaran universitas. Niat Taesik ke tempat les ini karena dia ingin mengambil kelas bahasa Inggris. Choi pun sempat tertawa mendengarnya. Dia lantas bertanya, apa Taesik bisa matematika? Dan Taesik menjawab, matematika adalah kahlianya. Bu guru yang ikut melihat obrolan kakak adik ini sempat heran ya. Dia tak menyangka pria itu adalah Taesik yang dia kenal. Kemudian bu guru menyapa Taesik dan keduanya lanjut mengobrol di taman. Ternyata usia antara Taesik dan bu guru semuran. Keduanya adalah mantan kekasih yang terpisah karena waktu itu Taesik masuk penjara, geng. Setelah saling bertukur sapa, Taesik yang tidak ingin membuka luka lamanya lantas pamit pergi. Di jalanan pulang menuju kedai, terlihat Choi begitu asik melihat gadget di sebuah toko elektronik. Taesik yang melihatnya mengerti jika Choi ingin membelinya. Namun ya apadah ya, Taesik tidak punya uang untuk membelikan adiknya itu gadget. Ya daripada mikirin hal yang gak bisa kebeli, mending jajan cemilan aja deh. Keduanya pun ngobrol sambil jajan di pinggir jalan. Tak lama datanglah segerombol teman sekolahnya Choi melihat keduanya asik jajan. Tak disangka temannya Choi bernama Lee menyerang Taesik. Alasan Lee menyerang karena dia cemburu cintanya telah ditolak oleh Choi berkali-kali. Lee mengira kalau Taesik adalah pacarnya Choi. Dia menduga karena Taesik inilah cintanya jadi ditolak. Saat diserang yang Taesik lakukan hanya menepis serangan lawan ya. Dia tidak melawan karena telah bersumpah untuk tidak berkelahi lagi geng. Namun serangan Lee dan teman-temannya makin brutal aja hingga membuat baju Taesik robek. Akhirnya identitas Taesik terbongkar. Richie S pun berhenti menyerang saat melihat Tato di tubuh Taesik. Mereka jadi ketakutan dan menyadari bahwa Taesik adalah gangster berbahaya. Lanjut malamnya di gedai, Taesik mengubati luka-luka tadi di kamarnya. Choi yang merasa bersalah karena telah menyeret Taesik ke dalam masalah pribadinya itu coba meminta maaf. Sembari meminta maaf dia menyodorkan perban untuk Taesik merawat luka-lukanya itu. Dan cerita beralih pada Pansu. Malam itu anak buahnya yang pentolanya terdiri dari Byungjin, Changmu, dan Yangki. Mengucapkan selamat pada Pansu bosnya ya. Karena si bos ini telah terpilih lagi menjadi anggota Dewan periode berikutnya. Dalam pesta terbatas itu, Pansu mengatakan ambisi berikutnya setelah berhasil menjadi anggota DPR yaitu pingin nyalon jadi wali kota. Dan tentu ambisi Pansu tersebut akan didukung sepenuhnya oleh para anak buahnya. Kemudian mereka pun kembali membahas masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Jujur saja Yangki dan Byungjin sudah menyerah dengan urusan kedai Sunflower karena mereka tahu bakal menghadapi siapa di sana. Namun Changmu yang tak tahu akar pemasalahannya malah sok keras. Dia nekat mengajukan diri untuk mengurus masalah penggusuran kedai Sunflower. Yangki yang mendengarnya latas mengajak Changmu ke WC sebentar nih. Di WC dia menasihati Changmu agar tak gegabah. Namun tekat Changmu sudah bulat. Dia ingin membuat Pansu bosnya terkesan. Kemudian lanjut esoknya. Bersama anak buahnya, Changmu menyerang kedai Sunflower nih geng. Saat memasuki kedai, Changmu justru kaget mengetahui Taisik di sana. Dia pun digertak oleh Taisik. Woy, ini kedai nyokap gue. Lo cari mati ya. Gertak Taisik penuh emosi. Changmu yang tak tahu jika Taisik tinggal di kedai tersebut jadi ketakutan ya. Dia segera meminta maaf pada Taisik sebelum mengacir pergi. Eh dan gue hampir mampus eih. Ucap Changmu panik. Segera setelah itu Changmu menemui Yangki. Dia kesal pada Yangki. Kenapa tadi malam Yangki tidak memberitahu padanya jika Taisik adalah anak angkat dari pemilik kedai Sunflower. Dia merasa dijebak oleh Yangki. Akibatnya terjadi adu mulut di antara keduanya. Berita tentang Taisik ini juga sampai pada bos Pansu lewat Byungjin ya. Tentu Pansu terkejut mengetahui Taisik telah bebas nih. Dia pun marah pada Changmu dan Yangki yang tak segera memberitahunya sejak awal. Lanjut sorenya di kedai, Choi dan Taisik semakin akrab berkat kejadian kemarin nih geng. Choi pun meminta tolong pada Taisik untuk mengajarinya matematika. Sebab pas di tempat les kemarin Taisik pernah berujar tuh padanya jika dirinya jago dalam matematika. Disinilah Taisik menunjukkan kebolehannya dalam berhitung. Dan hasilnya Choi sedikit demi sedikit memahami matematika berkat diajari oleh kakaknya itu. Kemudian malamnya selepas belajar bersama tadi, diam-diam Taisik sudah menerima gaji pertamanya dari bengkel. Dia pun memberi kejutan pada Dukjia ibunya dengan membelikan sepatu. Taisik juga membelikan Choi gadget yang sudah lama diidam-idamkannya. Perasa senang sudah berhasil membelikan keluarganya hadiah, kemudian Taisik lanjut belajar bahasa Inggris di kamarnya lagi. Dia meluangkan waktu sebentar untuk membuat tulisan di buku saku miliknya. Dia menulis memberi hadiah, dan kemudian menyilangnya. Lanjut esoknya, Taisik menyempatkan belajar lagi bersama Choi. Ketika belajar bersama Taisik, Choi melihat sebuah buku saku kecil milik Taisik di atas meja. Lantas dia iseng mengambilnya. Dia lalu membaca isi buku saku itu yang berisikan diari absurd milik Taisik. Kemudian Taisik menjelaskan pada Choi. Buku saku tersebut adalah barang berharga baginya. Buku itu menjadi berharga karena merupakan pemberian Dukjia ibunya waktu menjenguk Taisik di penjara dulu. Bagi Taisik, buku tersebut sebagai bentuk dukungan moral dari sang ibu angkat ketika Taisik terpuruk di dalam penjara. Di dalam buku itu, Taisik selalu mencatat segala momen hidupnya di penjara. Uniknya, jika Taisik merasa cukup puas dengan sebuah momen apapun itu, pasti dia akan selalu menulisnya di buku dan menyilangnya. Mendengar cerita haru dari Taisik ini membuat Choi makin penasaran nih geng. Dia pun lanjut membaca isi buku saku itu. Di dalam buku tersebut, Choi menemukan sebuah catatan yang belum tersilang yaitu berlibur. Dia lantas iseng menyilang tulisan tersebut dan tentu Taisik menjadi senang dengan coretan silang adiknya ya. Sebab pada esoknya di hari minggu, mereka pun memutuskan berlibur sekeluarga untuk mengabadikan momen bahagia ini. Beberapa hari setelah momen liburan berlalu, tak disangka Taisik disapa oleh Byung Jin sepulang kerja. Lihat Byung Jin sekarang cacat dengan tongkatnya, Taisik baru sadar. Dialah yang dulu membuat Byung Jin cacat saat duel. Taisik lantas meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu yang mengakibatkan kaki Byung Jin cacat. Namun bukan itu yang hendak Byung Jin bicarakan. Dia menyapa hanya untuk sekedar mengingatkan Taisik. Byung Jin memberitahunya jika pansu bosnya hendak membangun pusat perbelanjaan di daerah gedai sunflower. Byung Jin menyarankan pada Taisik untuk lebih berhati-hati. Karena pansu bosnya berwatak licik, dia tak segan menghalalkan segala cara demi tujuannya itu. Tak disangka nih pertemuan keduanya ini justru terlihat oleh anak buah Yang Ki yang kebetulan lewat ya geng. Mereka lantas segera melapor pada Yang Ki. Kemudian setelah mendapat informasi barusan, Yang Ki pun menemui Changmu untuk berdiskusi. Dalam diskusi mereka, keduanya menduga jika pertemuan antara Byung Jin dan Taisik adalah upaya bos pansu untuk merekrut Taisik menjadi anggota baru gengnya. Tentu keadaan ini akan mengancam karir mereka berdua di dalam geng. Akhirnya mereka pun sepakat bekerjasama nih. Dalam kerjasama keduanya, Yang Ki setuju untuk menghendel Taisik. Sedangkan Changmu akan membereskan proses pembebasan lahan gedai sunflower. Rencana ini dibuat agar bos pansu terkesan dengan kinerja mereka. Lanjut esoknya, hari itu hari spesial bagi Taisik. Ditemani Choi, Taisik pun pergi ke rumah sakit. Akhirnya setelah sekian lama bekerja, dia bisa menabung untuk biaya hapus tato-nya nih geng. Proses hapus tato ini lumayan menyita waktu ya, hingga malam hari. Selesai menghapus beberapa bagian tato di lengannya, keduanya lanjut pulang nih. Sebelum pulang, mampir dululah beli cemilan di pinggir jalan. Di sini Choi mengajak Taisik untuk kuliah di universitas yang sama tahun depan. Sembari menunggu Choi lulus SMA sebentar lagi tentunya. Mendapat ajakan ini membuat Taisik jadi bahagia nih geng. Dia kembali menyempatkan menulis catatan singkat di buku sakunya. Dia menulis kuliah bareng adik Choi. Kemudian lanjut esoknya lagi. Kali ini kedai Sunflower dalam masalah besar. Sangmu bersama anak buahnya menghancurkan kedai Sunflower. Choi yang kebetulan baru pulang di kedai berusaha melawan ketika melihat ibunya dianiaya. Namun apalah daya, dia hanya seorang gadis kecil. Tak mau menyerah, Choi pun bergegas pergi meminta bantuan pada Taisik yang sedang bekerja di bengkel. Tentu Taisik yang mendengar kabar ini langsung berspekulasi jika itu adalah ulah pansu si mafia tanah. Dia pun pulang ke kedai yang apesnya sudah berantakan. Lihat ibunya jadi sedih karena kedainya rusak. Malamnya Taisik menemui Sangmu di tongkrongan mereka. Di sana Taisik bertanya pada Sangmu yang ketakutan dengan kedatangannya itu ya. Dia bertanya di mana alamat kantornya pansu. Dan esoknya setelah berhasil mendapatkan alamat kantornya pansu, Taisik izin cuti setengah hari untuk menyelesaikan masalah kemarin. Dia pergi ke kantornya pansu untuk bertamu dengan Sopan. Di kantor itu justru Taisik ditawari gabung ke gengnya pansu. Namun tentu Taisik menolaknya. Sebab tujuannya bertamu yaitu untuk memperingatkan pansu dengan Sopan. Tuan, saya sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi. Jadi tolong bantu saya untuk menepati janji itu. Ucap Taisik tegas sebelum dia pergi. Di sisi lain cerita nih geng. Yang Ki menelpon Son polisi setempat. Yang Ki mengabarkan kalau sebentar lagi Taisik akan berbuat onar. Yang Ki menyarankan pada Son untuk menyiapkan borgol dan membawa kembali Taisik ke dalam penjara. Dan benar saja, kini gantian Yang Ki beraksi. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Taisik di bengkel tempatnya bekerja. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga menganiaya bos pemilik bengkel itu. Tujuannya tentu agar Taisik tersulut emosi dan menyerang balik mereka. Namun respon Taisik tak bisa tertebak nih. Dikiranya Yang Ki, Taisik akan menghajar balik anak buahnya. Eh, justru dia malah tak melawan sedikitpun. Dengan sekuat tenaga, Taisik hanya berusaha keras melindungi bosnya yang ikut dihajar. Tentunya misi Yang Ki menjebloskan Taisik ke dalam penjara gagal total nih. Ternyata cara seperti ini tak cukup ampuh membangunkan monster dalam diri Taisik. Malamnya setelah tadi siang Taisik digebukin rame-rame, masalah belum selesai geng. Tadi undang, Li bertamu di kedai Sunflower ketika Taisik sedang membantu ibunya beberes. Akibat terbakar api cemburu, Li nekat menjatuhkan harga diri Taisik dengan mengungkit masa lalunya. Faktanya, Taisik adalah pembunuh Dopil. Dopil sendiri ternyata merupakan anak kandung Dukja. Tak sengaja Choi yang baru pulang mendengar percakapan ini. Dia kaget setelah mengetahui bahwa Taisik adalah pelaku pembunuh Dopil kakak kandungnya. Seperginya Li dari kedai itu, Dukja lantas coba meluruskan masa lalu ini pada Choi anaknya ya. Dia menjelaskan alasannya mengangkat Taisik sebagai anak angkat. Awal kematian Dopil dulu, Dukja memang pernah menyimpan dendam pada Taisik si pelaku pembunuh anak sulungnya itu. Namun setelah masa berkabung Dopil selesai, dia menyempatkan mengunjungi Taisik di penjara untuk melihat seperti apa sosok pembunuh anaknya ini. Seketika saat dijenguk oleh Dukja, waktu itu Taisik langsung meminta maaf padanya dengan berlinang air mata geng. Pada akhirnya, Dukja merasa iba pada Taisik yang mengaku menyesal. Dukja baru tersadar sebenarnya Taisik ini anak baik. Dia hanya membela diri karena Dopil anaknya yang memulai perkara duluan. Disitulah Dukja mengamati Taisik selama 10 tahun terakhir ini dan sering menjenguknya ya. Dia pun menyimpulkan bahwa Taisik memanglah anak baik. Akhirnya di suatu titik, Dukja pun memutuskan untuk mengangkat Taisik sebagai anak angkatnya. Choi yang mendengar kronologi cerita sebenarnya dari sang ibu menjadi terbuka pikirannya. Dia pun juga sependapat dengan ibunya. Taisik memanglah sosok yang baik. Jika diingat-ingat, memang Dopil kakaknya yang justru selalu kurang ajar pada ibunya. Bahkan kalau diingat lagi, Dopil pernah tega memukuli ibunya hanya demi meminta uang untuk mabuk-mabukan. Choi pun malah bersyukur Dopil kakaknya tewas karena tak ada lagi yang bisa menyakiti ibunya. Berkat penjelasan dari Dukja inilah, mulai saat ini Choi akan menganggap Taisik sebagai kakaknya sendiri. Segeralah Choi menemui Taisik di atap yang merasa bersalah telah membunuh Dopil. Taisik pun bilang pada Choi mau pamit pergi jika memang dirinya sudah tidak diterima lagi di keluarga ini. Namun Choi mencegahnya. Justru dia bersyukur kehadiran Taisik di keluarganya telah memberikan kebahagiaan. Lanjut esoknya, buntut dari kejadian kemarin. Dukja makin geram karena hidupnya selalu diusik. Dia datang ke tempat fotokopi untuk mengkopi buku harian milik Dopil yang dia simpan. Dalam buku itu berisi kesaksian Dopil anaknya atas tindak kriminal Pansu selama ini. Kemudian setelah mengkopi buku diari Dopil, Dukja nekat datang ke kantor Pansu untuk mengancam si DPR brengsek ini. Dia mengancam Pansu dengan buku milik Dopil anaknya yang berisikan kesaksian atas tindak kriminal Pansu. Dukja mengancam jika Pansu masih terus mengusik kehidupannya. Maka Dukja akan mempublis buku diari anaknya itu pada media agar Pansu lengser dari kursi DPR dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah mengancam dengan keras, lantas Dukja pun pergi berlalu. Seperginya Dukja itu tentu Pansu yang licik tidak kekurangan siasat ya. Dia merencanakan serangan balik pada Dukja yang telah berani mengancamnya geng. Kebetulan Byungjin yang ada di kantor mengetahui rencana bosnya ini. Dan malamnya dia pun segera menelpon Taesik dan memperingatkannya agar lebih berhati-hati pada Pansu. Kemudian Taesik segera pulang untuk melihat keadaan ibunya. Setibanya di kedai, dia melihat ibunya mabuk-mabukan karena depresi hidup keluarganya terus diusik oleh Pansu. Dan esoknya di tongkrongan Changmu. Dia dan gengnya sedang berolahraga. Terlihat di sana, Li mengajukan diri untuk gabung ke dalam gengnya Changmu ini dengan berlutut sembari melihat Changmu olahraga ya. Setelah disetujui gabung ke dalam gengnya Changmu, Li mendapat misi pertamanya geng. Misi pertamanya yaitu membuat teror pada keluarga Taesik dengan menyerang Choi, adiknya Taesik. Benar saja, esok paginya ketika Choi hendak berangkat sekolah, Li datang menyerang Choi dengan memukulnya pakai batu bata sembari mengendari motor. Akibat teror ini, Choi pun kritis di rumah sakit karena gegar otak. Di sini Taesik segera menjemuk adiknya itu ketika mendapat kabar bahwa adiknya masuk rumah sakit. Tak lama setelah menjemuk Choi, Taesik dan Dugja pun lanjut pulang. Dalam perjalanan pulang, Dugja pun menyadari bahwa dia telah berurusan dengan penguasa Zolim. Sesampainya di rumah, dia pun berdiskusi dengan Taesik. Dugja mengaku, menyerah, dan memutuskan untuk mengalah saja lah. Kali ini dia ikhlas menjual kedai sunflower karena tidak ingin keluarganya menjadi kurban lagi. Setelah mendengar kesaksian ibunya yang memilih berdamai dengan Pansu, Taesik segera menelpon Byung Jin untuk membuat janji ketemuan dengan Pansu. Byung Jin pun menyuruh Taesik untuk datang saja ke Bar Oracle. Setibanya di Bar Oracle, Taesik menemui Pansu dan gengnya. Dia memberitahu jika dirinya dan keluarga akan meninggalkan kota. Maka silahkan kedai sunflower dibeli oleh Pansu. Namun Pansu yang memang liciks dari Orok tidak melepaskan Taesik begitu saja ya geng. Dia meminta salah satu tangan Taesik sebagai upeti tanda damai untuk dipotong syarafnya agar Taesik cacat. Belum puas sampai di situ saja, seperginya Taesik dari Bar itu, diam-diam Pansu menugaskan Yangki untuk menghabisi Dugja dan melenyapkan buku diari milik Dopil. Pada akhirnya Dugja pun dibunuh malam itu oleh Yangki dan gengnya. Namun ya karena ada perlawanan, anting-anting Yangki pun terlepas di TKP tanpa dia sadari. Sedangkan Taesik sendiri yang selesai menemui Pansu tadi lanjut pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Choi adiknya. Selesai menjenguk adiknya yang belum siuman, dia pun lanjut pulang aja. Sesampainya di gedai, Taesik terkejut melihat Dugja ibunya tewas tergantung. Tak lama polisi datang untuk menyelidiki TKP dan menyimpulkan bahwa kasus ini murni bunuh diri. Mendengar pemaparan dari polisi, Taesik tetap tidak percaya begitu saja geng. Sebab dia menemukan anting milik Yangki di TKP. Disitulah Taesik curiga jika ibunya dibunuh. Dalam hari-hari masa berkabung itu, beruntungnya Taesik masih punya orang yang peduli padanya. Seperti bos bengkel, bu guru les mantannya Taesik, dan tetangganya. Pada akhirnya, kedaisan flower dibongkar tanpa dibeli sepeser pun oleh Pansuni geng. Dan Taesik hanya bisa mengikhlaskannya. Dalam kesedianya itu, dia hanya bisa menemani Choi yang mulai siuman di rumah sakit. Selama masa berkabung ini, Choi belum tahu kalau ibunya sudah meninggal. Apalagi Taesik tidak mau cerita pada adiknya yang belum sembuh. Sepulang menjenguk adiknya itu, Taesik balik ke rumah duka ya. Dia memandangi foto keluarganya dan semakin sedih hingga memutuskan untuk mabuk-mabukan lagi. Akibat dirinya mulai dikuasai oleh efek minuman keras dan kesedihan. Monster dalam diri Taesik pun mulai kembali. Sementara itu, malam persmian Bar Oracles resmi digelar oleh Bos Pansu. Dia bangga dengan kesuksesannya membebaskan lahan di sekitar kedai Sunflower. Dan tentu tak lama Taesik mendatangi perayaan itu seorang diri dalam keadaan setengah telernih. Dengan penuh emosi, dia berkata, Woy bangsat! Asal kalian tahu, gue berusaha jaga sumpah ini selama 10 tahun. Tapi kalian paksa gue untuk melanggar sumpah yang gue buat. Kalian rebut segalanya dari gue. Dasar bajingan! Oke, kalau gitu mau kalian. Lo lancang! Gue garang! Ucap Taesik penuh emosi. Sebelum dia mengamuk, Taesik sempat menyuruh Byungjin untuk pergi meninggalkan tempat itu jika tidak ingin terluka. Dan setelah Byungjin pergi, duel kematian pun dimulai. Singkatnya, Pansu dan gengnya berhasil dibantai oleh Taesik seorang diri nih. Meski begitu, Taesik juga terluka parah karena duel ini. Dia pun ikut lenyap dalam kubaran api yang membakar seisi gedung. Lanjut beberapa bulan kemudian, Choi sudah lulus SMA nih. Kini dia diterima di Universitas Terbaik di Korea Selatan di jurusan Matematika lewat jalur biasiswa. Bahkan Choi juga menjabat sebagai asisten dosen karena prestasinya itu geng. Kini fokus Choi adalah menata masa depannya. Meski terkadang dia teringat kenangan bersama ibu dan kakak angkatnya. Cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah serulainya.